Anggaran bantuan CSR dari perusahaan batubara melalui kementerian ESDM akhirnya disetujui sebesar 9 miliar dari total 35 miliar rupiah yang diusulkan Pemprov Jambi untuk tahun 2022. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan anggaran CSR 9 miliar itu dialokasikan untuk perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak akibat aktivitas angkutan batubara. Pemerintah Provinsi Jambi beberapa waktu lalu mengajukan anggaran CSR untuk perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya di wilayah Jambi yang rusak akibat lalu lintas angkutan batubara ke kementerian ESDM. Pemprov Jambi mengajukan sebesar 35 miliar namun hanya dialokasikan anggaran senilai 9 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Menurut Sudirman, dari alokasi 9 miliar rupiah tersebut nantinya akan memilah dan memilih lokasi-lokasi mana yang masih ada kerusakan. Sebab dari BPJN juga sudah melakukan perbaikan. Dari alokasi 9 miliar ini kita akan pilih lokasi-lokasi mana yang masih ada kerusakan. Karena kemarin juga di BPJN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional juga sudah melakukan perbaikan, ada anggarannya. Jadi supaya tidak tumpang tindih nanti alokasi 9 miliar ini di titik-titik yang masih ada kerusakan. Sehingga tidak mengganggu, harus lalu lintas ya. Masih didiskusikan oleh Kementerian SDM apakah nanti akan dikelola sendiri oleh SDM atau diserahkan ke PEMPROB. Tapi kami berharap dari PEMPROB biarlah lokasi itu dipegang langsung oleh Kementerian SDM. Jadi kita tinggal menginformasikan inilah ruas-ruas jalan yang perlu perbaikan, berapa alokasi anggarannya, termasuk juga untuk penunjang. Lebih lanjut mengenai alokasi anggaran CSR yang jauh di bawah nilai yang diajukan PEMPROB Jambi. Sudirman menyebutkan karena hanya 9 miliar itu yang tersisa dari CSR yang ada. Kemudian terbatasnya waktu yang hanya di periode Oktober dan November. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.